Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini Mumika akan membuat spray yang sesuai dengan ukuran kasurnya Jadi agar spraynya ini tidak mudah bergeser Jadi kita harus benar-benar mengukur kasurnya dan melihat bentuk kasurnya Karena ukuran kasur itu mungkin panjang kali lebarnya sama namun tingginya berbeda-beda Nah yang akan saya buat adalah kasur dengan karetnya atau sisinya dia agak masuk ke dalam Jadi dia tidak mudah bergeser Kita ukur dulu kasurnya Panjang kali lebarnya ini kasur saya 120 x 200 Kemudian kita ukur tingginya Nah ini tingginya juga 20 sesuai standar Saya akan lebihkan untuk bagian yang masuk ke dalamnya Nah untuk yang kasur bagian bawah ini Ini dia berbeda dia tidak lepas dari kasurnya dari ranjangnya dan ini lebih tinggi dia Dia lebih dari 20 Jadi kalau mau buat kasurnya untuk bagian bawah ini saya harus Lebihkan juga untuk ke dalamnya Tapi tingginya dia lebih tinggi Itu sekitar 25 cm Ini polanya ini saya buat untuk kasur yang atas ya Jadi dia lebarnya 120 cm Panjangnya 200 cm Nanti sisi-sisinya saya lebihkan 30 cm Jadi total untuk panjangnya 260 cm Dan lebarnya 180 cm Untuk yang bagian kotak yang di blok itu Nanti yang akan kita gunting Untuk kita jadikan tinggi Dan nanti akan kita pasang karet Ini kainnya sudah saya potong Sisi-sisinya 30 x 30 Ini 4 sudut maksudnya 4 sudutnya sudah saya potong Kemudian kita lakukan penjahitan Dengan metode stick balik Karena kita tidak menggunakan mesin obras Ini bagian atas ini adalah bagian yang sisi baiknya ya Ini kita jahit dulu Nah setelah dijahit Kemudian kita rapihkan kampungnya Dan kita sedikit perkecil kampungnya Agar nanti pada saat dijahit balik Nanti seratnya tidak akan keluar Kain spray ini saya beli kiluan ya Harganya murah Tapi dia sangat tebal dan nyaman Seperti kasur hotel ini Saya beli sekitar lebarnya Eh panjangnya 2,8 meter Harganya hanya 90 ribu rupiah Oke setelah kita rapihkan kampungnya Kemudian kita balik Dan kita jahit lagi Ingat kampungnya harus lebih besar Dari kampung yang pertama tadi ya Ini hasilnya setelah dijahit Kemudian kita lakukan hal yang sama Pada ketiga sudutnya Ini saya menggunakan karet yang ukuran 1 cm Tidak seperti biasa yang karetnya lebar Ini saya pakai karet yang 1 cm Agar karetnya tidak terlihat dari luar Jadi dia Saya buat tempat karet Ini saya buat tempat karetnya Ukurannya disesuaikan dengan lebar karetnya ya Kalau misalnya mau buat Spray yang Sekelilingnya semuanya karet Berarti tempat karetnya dibikin Mengeliling Tapi saya ini akan membuat tempat karetnya Hanya sebagian Tidak mengeliling Tapi caranya sama Nanti caranya sama Hanya Pemasangan karetnya Di seluruh bagian spray Jika memakai karet yang lebar Misalnya 2 cm Atau 2,5 cm Caranya juga sama Kita lipat dulu semuanya Kita lipat dulu semuanya Baru karetnya dipasang di bagian luar Karena nanti Kalau dipasang tidak terlihat Ini akan terlalu banyak memakan kain Jadi biasanya dipasangnya di luar Nah saya Mau buat spraynya itu Dia fit Di kasurnya Jadi dia Tidak mudah bergeser Maka karetnya Saya akan Buat lebih panjang Jadi biasanya standarnya Kalau spray standar itu Karetnya dibikin Dengan Dengan ukuran 20 ke kanan Dan 20 ke kiri Tapi ini saya akan Buat 40 ke kanan Dan 40 ke kiri Jadi totalnya 80 cm Untuk tempat karet Di setiap sudutnya Misalnya kalau kita beli Spray seperti yang tadi Yang warna Salam itu Dia Pemasangan Karetnya Itu 20 ke kanan Dan 20 ke kiri Jadi Dia kurang Terlalu Fit Di kasurnya Sebenarnya Pembuatan spray ini Terserah kita ya Apakah mau bikin Spraynya Masuk ke dalam Atau hanya Setinggi Kasurnya Aja Jadi dia tidak sampai Masuk ke dalam Jadi kalau misalnya Hanya mau setinggi Kasurnya aja Kita bikinnya 20 cm Paling kita Lebihkan hanya untuk Kampungnya saja Atau Atau kalau mau Masuk ke dalamnya Lebih lebar Boleh Mungkin Dilebihkan Jadi 20 Ditambahnya Bukan 10 Mungkin 12 Sampai 13 15 cm Jangan lupa Kita tandahin Batas Yang akan Kita jahit Batas karet Nya Oke Selesai Kita membuat Tempat karetnya Kemudian Kita mulai Memasukkan karetnya Ini panjang Karetnya Sebenarnya Tidak baku Karena Tergantung Dari Melarnya Karet Jadi Kalau Karetnya Melar Mungkin Karetnya Tidak terlalu Panjang Tapi Kalau Misalnya Karetnya Tidak terlalu Melar Mungkin Bisa Lebih panjang Ukurannya Nah Nanti Kita coba Dulu Saya juga Mau coba Dulu Ini Karetnya Sekitar 40 cm Jadi Ini Panjang 80 cm Karetnya Saya Coba Ukuran 40 cm Dulu Nanti Kita Lihat Apakah Cukup Cukup Kencang Atau Masih Terlalu Longgar Tidak Oke ini Sudah saya masukkan karetnya Kita lihat dulu Apakah sudah cukup Ini kalau menurut saya Kurang Kurang kencang Jadi masih agak terlalu longgar Jadi ini saya kurangi Jadi ini saya Pemakaian karetnya hanya 30 cm Jadi dari panjang 80 cm ini Saya memakai karetnya hanya 30 cm saja Ini karena seperti ini Masih kurang kencang Jadi nanti kita Kira-kira Panjang karetnya Sesuai dengan Kemelaran karetnya Baik karet Yang ukuran kecil Seperti saya ini Atau maupun yang lebar Ya kira-kira Seperti ini ya Dia lebih kencang Nanti pada saat Di kasurnya Oke Itu kita jahit Ujung-ujung karetnya Dan ingat Jahitnya harus Berkali-kali Bisa 5-6 kali Agar Benar-benar kuat Nanti jahitannya Dia tidak lepas Berkali-kali Maju-mundur Maju-mundur Bisa sampai 10 kali Juga tidak apa-apa Agar benar-benar kuat Dia tidak akan lepas Pada saat Dipasang Sampai jumpa Nah kira-kira Nanti mengkerutnya Seperti ini ya Banyak Kita lanjutkan Untuk menyelesaikan Yang ketiga sudutnya lagi Caranya juga sama Oke setelah selesai Kita jahit semua sudutnya Kita tinggal Merapikan Sisinya Dengan mengikuti Jahitan karet itu Jadi lipat 2 Oke Jadi proses pembuatan Spraynya sudah selesai Ini sangat mudah Dan kita bisa Tentukan sendiri Ukuran spraynya Agar benar-benar Fit di Kasurnya Oke ini dia Kira-kira Seperti ini Bentuknya Nanti untuk Sarung bantal Dan gulingnya Kita akan Membuat tutorialnya Di part yang 2 ya Selamat mencoba Mudah-mudahan Tutorialnya Mudah dimengerti Kalau misalnya Kita masih bisa bikin Kenapa harus beli Karena Buat itu Harganya Lebih murah Dan kita bisa Menentukan sendiri Model Dan ukurannya Agar sesuai dengan Kasur yang Kita punya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati